Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santopetus dan Paulus Sargapura Edisi hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Dalam masa Prapaskah yang pertama Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang kekal dan kuasa Engkau menghendaki matahari bersinar, menerangi orang baik dan jahat Segala yang bergerak dan merayap, engkau lah yang memberi sinar kehidupan Kami mohon semoga kami semakin mengenal Putramu dan menerima belas kasihmu Bersabda lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Hari Sabtu dalam masa prapaskah yang pertama diambil dari Injil Matius Fasal 5, 43-48 Tuhan bersamamu, inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus menurut Santo Matius Dalam khutbah di bukit, Yes berkata kepada murid-muridnya Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu Dan berdoa lah bagi mereka yang mengenyaya kamu Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat Dan bagi orang yang baik pulang Hujan pun diterungkannya bagi orang yang benar Dan juga orang yang tidak benar Apabila kau mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upahmu, bukankah pemengucukai juga berbuat demikian Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian Karena itu haruslah kamu sempurna Sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Mencintai orang yang mengasihi kita Seperti seorang laki-laki kepada kekasihnya Adalah sesuatu yang lumrah dan mudah Tetapi mengasihi mereka yang membenci kita Atau mereka yang seharusnya kita musuhi Bukalah suatu usaha yang gampang Namun justru hal inilah Yang dituntut oleh Yesus Dalam bacaan Injil hari ini Yang baru saja kita dengar Melalui kata-kata Yesus Tetapi aku berkata kepadamu Kasihlah musuhmu Dan berdoa lah bagi mereka yang mengenyaya kamu Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Ada beberapa alasan Mengapa perihal mengasihi musuh Sangat ditekankan oleh Yesus Pertama Orang-orang Yahudi Menafsirkan hukum kasih Yang universal itu secara partikular Yakni hanya untuk golongan mereka semata-mata Yang kedua Yesus hendak menegaskan hukum kasih Sebagai keutamaan seorang murid Kasih yang tidak membeda-bedakan Kekasih dan musuh Yang ketiga Dengan perempamaan itu Yesus juga menegaskan bahwa Para murid harus mampu Mewujudkan revolusi kasih Lebih dari sekedar Kewajiban menghayati keutamaan Meskipun demikian Perintah kasih ini Tidak mudah diupayakan Dalam keseharian Khususnya bagi bangsa Yahudi Yang memiliki pengalaman ditindas Dalam pembuangan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kisah-kisah menyakitkan jamak Terjadi di sekitar kita Pelecehan Bully Dan fitnah Salih membunuh Rasis Dan sebagainya Siakan-akan Telah menjadi sesuatu Yang lumrah Perang dan kebencian Seakan-akan tanpa garis akhir Dalam konteks seperti itu Semua murid dipanggil Untuk menampilkan Kualitas hidup rohani Yang sungguh nyata Ketika Mengampuni Belas kasih Dan diutamakan Dalam hidup Yesus menegaskan bahwa Syarat kemuritan Adalah Kasih Yang menjadi Keutamaan hidup Keutamaan hidup itu Harus diwujudkan Dalam praktik Nyata Keseharian Antara lain Dengan Mengampuni Dan mendoakan Orang Yang Memusuhi Kita Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Tujuan Dari segala Pertobatan kita Pada masa Prapaska ini Adalah Untuk Memperbaharui Perjanjian kita Dengan Allah Perjanjian dengan Allah Inilah Yang dipulihkan oleh Yesus Kristus Dengan Sengsara Wafat Dan Kebangkitannya Perjanjian inilah Yang akan kita Perbaharui Pada malam Pasca Yaitu Dalam Pembaharuan Janji Papis Pertobatan Kita Diarahkan Untuk Menjadikan Allah Sungguh-sungguh Menjadi Allah kita Yang melindungi Dan memberi Kita Kesejahteraan Dan kita Sungguh-sungguh Menjadi Umat Allah Yang tikun Dan setia Melaksanakan Segala Ketetapan Dan Peraturannya Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Karena Segala Ketetapan Dan Peraturan Allah Telah dirangkum Melalui Yesus Dalam Perintah Kasih Maka Memperbaharui Perjanjian Dengan Allah Secara Praktis Berarti Memperbaharui Praksis Kasih Kita Baik Kepada Allah Maupun Kepada Sesama Praksis Kasih Ini Harus Melebihi Kebiasaan Orang Lain Yaitu Mampu Mengasihi Musuh-musuh Kita Mengasihi Musuh Pasti Tidak Dasarkan Pada Perasaan Atau Selera Suka Atau Tidak Suka Tetapi Pada Kendak Yaitu Menginginkan Apa Yang Baik Bagi Orang Lain Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Selama Masa Prapaska Ini Kita Sungguh-sungguh Merenungkan Perjalanan Hidup Kita Secara Jujur Di Hadapan Tuhan Sampai Sejauh Mana Kita Sungguh-sungguh Mempraktikan Kasih Dalam Seluruh Kehidupan Kita Maka Semoga Permenungan Saya Ini Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Sebagai Hantar Kita Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Yang Mampu Terus-menerus Memperbarui Perjanjian Kita Dengan Allah Yaitu Dengan Semakin Setia Melaksanakan Perintah Kasih Dalam Seluruh Kehidupan Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Sampai Dengd ** Youtube Totoo 干 Terus-menerus Terus-menerus Rado paradise Sampai би Terus-menerus